Shalom semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Kabar baik hari ini adalah ketika Tuhan Allah menyelesaikan seluruh pekerjaannya yaitu penciptaan, Tuhan Allah melihat semua yang ia ciptakan adalah baik. Mari kita melihat kembali urutan penciptaan yang telah dilakukan oleh Tuhan Allah. Allah menciptakan langit dan bumi, kejadian 1-2. Pada mulanya Allah berpirman, pirman itu adalah Allah. Hari ke satu, Tuhan menciptakan terang dan gelap atau siang dan malam. Hari kedua, Tuhan menciptakan cakra wala atau langit. Hari ketiga, Tuhan menciptakan darat, laut, dan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat, Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang atau benda penerang. Hari kelima, Tuhan menciptakan binatang di air dan di udara. Hari keenam, Tuhan menciptakan binatang di darat. Lalu Tuhan menciptakan juga manusia. Tuhan Allah mengambil debu tanah liat. Tuhan Allah membentuk manusia seperti gambar dan rupa Tuhan Allah. Lalu Tuhan Allah menghembuskan napas hidup ke dalam hidung manusia. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia laki-laki itu bernama Adam dan manusia perempuan itu bernama Hawa. Pada hari ketujuh, Tuhan Allah memberkati dan menguduskan semua ciptaannya yang amat baik. Akhirnya, Tuhan Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, Yohanes 1 ayat yang ketiga. Jika segala sesuatu yang kita lihat adalah ciptaan Tuhan, kita harus selalu bersyukur dan harus selalu bangga karena memiliki Tuhan yang hebat. Tuhan yang menciptakan segalanya. Kamu boleh mengingat dan menghapal urutan penciptaan yang Tuhan Allah lakukan. Supaya kamu dapat menceritakannya kepada temanmu, papa mamamu, dan kepada banyak orang. Jadi, demikianlah urutan hari penciptaan. Sampai berjumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.